Halo teman-teman, Assalamualaikum. Berikut ini cara menonaktifkan mode jangan ganggu di HP Pippo. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Pertama kita buka pengaturan. Selanjutnya scroll ke bawah, lalu di sini pilih suara dan getaran. Scroll lagi, lalu di sini ada mode jangan ganggu ya, kalian pilih. Nah, di sini kalian bisa nonaktifkan, tap saja seperti ini. Oke, sekarang sudah berhasil di nonaktifkan ya. Selain itu, kalian juga bisa menonaktifkan mode jangan ganggu ini di status bar. Tarik saja dari atas ke bawah seperti ini. Lalu kalian bisa geser. Nah, di sini ada jangan ganggu ya. Kalian tinggal nonaktifkan, tap saja seperti ini. Jadi teman-teman, mode jangan ganggu ini, kalian tidak akan mendapatkan notifikasi dari aplikasi ya. Seperti WhatsApp ataupun notifikasi-notifikasi yang lain. Jadi tergantung pengaturannya, nah nanti kalian bisa mendapatkan notifikasi atau tidak. Kalau di sini kan WhatsApp dan layanan Google Play bakal mendapatkan notifikasi seperti itu ya. Oke ya, itu dia tutorialnya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.